Terima kasih. Ya baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, acara kajian rutin agama Islam ini saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Amaria MSI selaku Ketua Jurusan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat, Bapak Rusli Hidayah SSIMPD dan Ibu Mirwa Adi Prahara Anggarani SSIMSI selaku dosen pembina HMJ Kimia Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat, Ustaz Muhammad Ryo Armandani selaku pemateri kajian rutin agama Islam. Yang saya hormati, Ketua HMJ Kimia Universitas Negeri Surabaya. Yang saya banggakan, pengurus HMJ Kimia dan seluruh peserta kajian rutin agama Islam yang hadir pada hari ini. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Hanya dengan rahmat dan didonya, kita bisa melaksanakan acara kajian rutin agama Islam dengan tema Hapus dosamu melalui puasa tarwiyah dan arofa. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Beserta segenap keluarga, para sahabat, dan para pelanjut risalahnya di setiap tempat dan sepanjang waktu. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib kajian rutin agama Islam pada siang hari ini. Satu, kajian rutin agama Islam 2021 pertemuan kedua dimulai pada hari Jumat 16 Juli 2021 pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Dua, peserta diharapkan hadir maksimal 5 menit sebelum acara dimulai. Tiga, peserta diwajibkan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir karena presensi akan dibagikan di awal dan di akhir kegiatan. Empat, peserta diwajibkan mengisi presensi yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat zoom. Lima, format username zoom saat kegiatan berlangsung yakni, Untuk peserta, kelas underscore nama lengkap, contoh KB20 underscore Ashabul Khafi. Untuk panitia, si underscore nama lengkap, contoh acara underscore Ashabul Khafi. Enam, seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon ketika pemateri menyampaikan materi. Tujuh, peserta diharapkan aktif berpartisipasi pada sesi tanya jawab. Delapan, pada sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya harap menekan tombol raise hand, Kemudian bisa menyebutkan nama dan menyampaikan pertanyaan apabila telah dipersilahkan oleh MC. Sembilan, peserta yang hendak bertanya namun terkendala jaringan, Maka bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat zoom, kemudian dibacakan oleh MC. Sepuluh, selama kegiatan berlangsung, dimohon kepada seluruh peserta untuk tetap menjaga adab dan sopan santun. Ada pun susunan acara kajian rutin agama Islam, yakni, Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, penyampaian materi. Acara yang keempat, diskusi atau tanya jawab. Acara yang terakhir, doa sekaligus penutup. Hadirin, sebelum melangkah ke acara berikutnya, Mari kita bersama-sama menudukan kepala seraya berdoa mengharap ridha dari Allah SWT Dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatiha. Ala hadihin niya Al-Fatiha. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan izin Allah SWT, Acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, penuh berkah, dan khidmat hingga usai. Acara yang selanjutnya, yakni, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Zidhan Ramadhani. Kepada Muhammad Zidhan Ramadhani, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Fajr, walayalin' ash, wal-shaf'i wal-wat, wal-layli ida yas, hal fi dhalika qasamul lidi khijr. Alam tarakai fa'ala rabbuka bi'ad Al-Fajr, wal-shaf'i 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 u'wa'ad Wa firawna zil awtad Al-sina tawaw fil bilad Fa aksaru fiha al-fasad Fasab alayhim rabbuka sawta adab Inna rabbaka labil mirsad Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu Fa akramahu wa na'amah Fa yakulu rabbihi akraman Wa amma idha mabtalahu faqadar alayhi rizqah Fa yakulu rabbihi ahadan Kalla bala tukrimun al-yateebi Wa la tahadzun ala ta'amil miskiin Wa ta'kununa turat sa'aklal lemma Wa tukhibbun al-mala qubba jamma Sadaqallahul adim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sadaqallahul adim Maha benar Allah dengan segala firmannya Acara yang selanjutnya Yakni penyampaian materi Yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ryo Armandani Kepada Ustadz Muhammad Ryo Armandani Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wakin Wa salatu wasalamu ala asyrafil anbiya Iwal mulsalin Sayyidinal amin Muhammadin Wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yunguddin amma ba'at Alhamdulillah Beri syukur atas kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan kita nikmat sehat Dan juga nikmat sempat Sehingga kita dapat menyempatkan diri kita Dengan kondisi yang sehat Menyempatkan kajian rutinan Yang semoga dengan ini Menjadi bekal kita Menuju Adaban Allah SWT Salawat ta'salam Tetap tercurahkan kepada Junjungan nabi kita Nabi Muhammad SAW Yang telah membimbing kita Dari Zaman yang penuh kebodohan Sehingga kita dapat sekarang menikmati Zaman yang begitu Terlang gemilang Yaitu dengan adanya Agama Islam Baik Teman-teman Semua yang saya hormati Sebelumnya Suara saya Apakah terdengar dengan jelas Apa Terputus-putus Jelas Ustadz Baik Alhamdulillah Saya aturkan sekali lagi Atas nikmat sehat Yang telah diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Melihat Kondisi negara kita Pada saat ini Lagi krisis kesehatan Dilanda COVID-19 COVID-19 Yang sekarang lagi naik-naiknya Yang juga Menimpa pada Guru-guru kita Ulama-ulama kita Dan juga Saudara-saudara kita Kita doakan semua Agar Saudara-saudara kita Dan juga Guru-guru kita Diberikan Lindungan oleh Allah SWT Dan juga Diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan juga Untuk saudara-saudara kita Baik Jauh maupun dekat Teman Kerabat Tetangga kita Atau guru-guru kita Yang telah mendahului kita Kita doakan Semoga Diterima Amal ibadahnya Dan diberikan Ampunan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Baik Teman-teman yang saya hormati Di sini Saya diamanahi oleh Panitia Untuk menyampaikan Tema Yang Di situ Membahas tentang Puasa Tarwiyah Dan puasa Arof Baik Teman-teman yang saya hormati Sebelum saya masih pada tema Saya ingin mengajak pada teman-teman semuanya Untuk Mengenal diri kita itu siapa Kita itu adalah manusia biasa Tentunya yang tidak luput dari dosa Kita tahu bersama Kita adalah keturunan Nabi Adam Yang letak itu Ada dosa Dan juga ada lupa Jadi Kulubani Adam Kotaun wani Jadi setiap daripada Keturunan Nabi Adam itu Pasti akan mengalami Dosa Juga pasti akan lupa Jadi Tidak salahnya kita Atau tidak Salahnya juga kita Untuk selalu meminta Ampunan Oleh Allah SWT Kita sebagai manusia biasa Tentu tidak sama dengan Makhluk-makhluk lainnya Apalagi kita Tidak sama juga dengan Makhluk yang namanya setan Kalau setan Itu ketika salah Tidak mau bertobat Ada pun kita Sebagai manusia biasa Yang kita Diajarkan Nabi Adam Ketika Beliau Salah ketika Atau Menyelisi perintah Allah SWT Beliau mengatakan Jadi itu Ungkapan Nabi Adam Ketika beliau salah Beliau pertama yang dilakukan Adalah merenungi dia Kesalahan dia Dan juga Mengakui kesalahannya Melakui Segala dosa yang telah diperbuat Nah dari situ Kita diajarkan Oleh Nabi Adam Alaihissalam Nah dari situlah Kita disebut juga Manusia biasa Oleh karena itu Allah SWT Berfirman Yang berbunyi Jadi Allah SWT Itu membuka Pintu taubat Membuka pintu ampunan Bagi hamba-hambanya Yang mau bertobat Kepada Allah SWT Apa kata Apa firman Allah SWT Yang disampaikan Melalui lisan Mulia Nabi SAW Katakan Wahai Muhammad Dalam surat Azuma Wahai hambaku Yang melampaui Batas atas dirinya Aku akan Mengampuni Segala dosa yang Telah Engkau kerjakan Semuanya Kata Allah Dan disini Kita diberikan harapan Oleh Allah SWT Dosa kecil Kata Allah Diampuni Dosa besar Diampuni Maka dengan Semua itu Allah tawarkan Kepada kita Belum mampu Kita kemudian Termotivasi Untuk bertobat Dan memohon ampun Kepada Allah Melalui mengerjakan Amal soleh Memanfaatkan Momen-momen yang ada Perlu Tawaran yang bagaimana Lagi kepada kita Selaku Hambanya Agar kita Agar kita Mau bertobat Di sisi Allah SWT Teman-teman Yang saya hormati Terus kita Mungkin bertanya Kepada diri kita Bagaimana cara Kita Bertobat Di hadapan Allah SWT Apakah kita Hanya beristighfar Apakah kita Hanya Menyadari saja Tanpa ada perubahan Dalam diri kita Tentu tidak Pasti kita Akan Melakukan Bukti Bahwasannya kita Ini adalah Hamba yang bertobat Bukti Tobatnya kita Adalah Kita melaksanakan Amal soleh Amal soleh Itulah yang menjadi Tolak ukur kita Keseriusan kita Dalam bertobat Di sisi Allah SWT Teman-teman Yang saya hormati Di antara Amal soleh Yang Kita Jalani Pada Hari-hari ini Di antaranya Adalah Sepuluh Hari Hari Mulia Bulan Tuh Hijrah 1442 Hijri Di antara Sepuluh Hari Yang Mulia Itu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Memberikan Isarat Kepada Kita Memberikan Isarat Kepada Kita Satu Hari Yang Sangat Spesial Bagi Kita Satu Hari Yang Harus Kita Manfaatkan Sebaik Mungkin Namun Hukumnya Sunnah Sunnah Mu'ad Kadah Kalau Kita Tarik Dalam Hukum Dalam Islam Itu Ada Lima Jadi Kalau Kita Ke kanan Itu Ada Kemudian Wajib Ada Sunnah Di Sunnah Tengah Sunnah Sunnah Mubah Yang Keempat Makruh Haram Haram Di Sini Puasa Hari yang spesial ini ada suatu amalan yang spesial yang hukumnya sunnah mu'adana. Namun sebelum hari itu ada yang namanya hari tarwiyah. Hari tarwiyah ini adalah menjadi topik pembahasan kita sekarang. Apa itu tarwiyah? Apa itu hari tarwiyah? Kita gambarkan dulu di benak kita. Apa itu tarwiyah? Apa itu hari tarwiyah? Secara bahasa, secara lafaz kita ambil dari bahasa Arab yaitu irtawa. Irtawa itu artinya teman-teman adalah mengumpulkan air. Yaitu mungkin pada saat zaman itu mengumpulan air guna untuk menuju ke mina. Persiapan buat bekal. Bagi jamaah haji. Nah itu bagi kita yang tidak berpuasa itu dianjurkan. Bagi kita yang tidak berhaji maksudnya maaf. itu dianjurkan untuk berpuasa tarwiyah. Dan puasa tarwiyah ini hukumnya sunnah. Boleh kemudian kita kerjakan boleh juga kita tidak mengerjakannya. Jadi saya tidak mengatakan haruslah harus dikerjakan mengharus-haruskan sesuatu yang sunnah itu dianggap kriminal dalam agama. Kenapa? Karena banyak di kitab-kitab karangan ulama yang mengatakan hijabu malayajib itu tidak boleh. Memangnya wajibkan apa yang tidak seharusnya wajib itu haram hukumnya. Jangan. Dan itu berdosa. Jadi seakan-akan kita membuat syariat yang baru. Jadi ketika kita hukumnya sunnah maka saya akan mengatakan itu sunnah. Dan berpahala kalau kita kerjakan tidak dosa ketika kita tinggalkan. Seperti itu teman-teman. teman-teman yang saya hormati mengenai puasa tarwiyah puasa tarwiyah sendiri itu sebenarnya saya belum menemukan hadis yang sohih mengenai keutamaan dan anjuran intin. Cuma kita disunatkan untuk memperbanyak puasa di 10 hari yang 10 hari dul hijah ini. Di 10 hari awal dul hijah ini. Dari tanggal 1 hingga ke tanggal 9 itu kita disunatkan untuk memperbanyak puasa. Di antaranya kita bisa maksimalkan di puasa bulan 8. Nah puasa tarwiyah ini dikerjakan kita pada bulan 8 di eh bulan 8 maaf di hari ke-8 di bulan dul hijah. Jadi hari ke-8 ini kita manfaatkan dengan puasa tarwiyah. Jadi guna untuk memperkaya kita dengan amal soleh dan juga kita bisa membentengi kita dari perbuatan maksiat. Karena memang puasa sendiri itu adalah apa? Junnatun. Jadi seperti perisai kita agar kita terbentengi dari maksiat. Mungkin nanti kita bisa terjaga dari perbuatan maksiat. Mata kita bisa melihat yang baik-baik. Teringat kita bisa mendengarkan yang baik-baik. Sampai kelisan kita bisa menuturkan perkataan yang baik-baik. Itu harapan dari puasa. Tarwiyah. Kemudian menuju ke hari selanjutnya. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa bertemu atau bisa tiba di hari Arafah yang dimana disitu ada amalan yang sangat spesial. Amalan spesial itu apa? Redaksinya disampaikan oleh Rabi SAW melalui lisannya yang mulia dari riwayat Abi Qatadah radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi arafata anni ahtasibu anallahi ayyukafira al-madiyah wal-baqiyah. Ada redaksi lain yang mengatakan bahwasannya sanah madiyah wa sanah baqiyah. Jadi tapi esensi maknanya sama. Jadi kita ada peluang untuk dihapuskan dosa sebelumnya satu tahun sebelum dan juga satu tahun yang akan datang. Maka yang disampaikan Nabi SAW saya artikan siyamu yaumi arafah puasa di hari arafah aku berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala itu digugurkanlah digugurkannya dosaku yang sebelum satu tahun yang sebelum dan satu tahun yang sesudah. Maksudnya apa teman-teman disini satu tahun yang sebelum dan juga satu tahun yang akan datang. Kita belajar dari para ulama tentunya ketika kita memaknai sebuah hadis kita tidak boleh memaknai sebuah hadis itu mungkin dengan autodidak kita ya atau dengan mau-mau kita aja gitu kita gak boleh seperti itu. tapi kita harus berguru dan harus kita mengambil ilmu dari guru kita. Tentu dengan pemaknaan satu tahun yang akan datang disini bukan kita memaknai kita akan diampuni oke lah kita diampuni kita berbuat dosa misalnya kita lagi mencuri gitu kan kita yakin aja udah karena aku udah puasa ini udah puasa arafah gitu kan kita merasa kayak gitu dan akhirnya tadi katanya salah satu ustad yang menyampaikan akan diampuni dosa yang akan datang padahal maksud saya adalah disini adalah akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan maksiat jadi makna dari satu tahun yang akan datang yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah akan dijaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat misalnya kita mata dijaga ketika kita ada hal-hal yang kurang baik di pandangan kita kita dipalingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada pendengaran yang kurang baik kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pendengaran yang tidak baik itu nah dari situ makna dari satu tahun yang akan datang yang disampaikan oleh Nabi s.a.w. nah terus kita bertanya kapan dilaksanakannya puasa Arofa sendiri puasa Arofa itu kita laksanakan pada 90 hijah dan juga puasa tersebut bertepatan momentumnya dengan puasa dengan orang yang haji sekarang tahun ini misalnya kita nanti berpuasa itu mereka sedang berwukuf di padang Arofa nah wukuf ini adalah merupakan momentum yang puncak-puncaknya ibadah haji jadi salah satu rukun yang sangat ini puncaknya itu ya dari wukuf dan di dalam wukuf itu makna dari wukuf tersebut kita taruh pada makna puasa Arofa yang kita jalani artinya apa kita tidak 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 semena-mena puasa hanya menahan dahaga menahan lapar menawan hawa nafsu kita tidak hanya itu tapi yang dimaksud dalam puasa Arofa ini adalah teman-teman adalah kita bisa mampu wukuf juga wukuf itu artinya kita mampu merenung atau juga mengevaluasi diri kita sehingga kita menjadi lebih baik ke depannya mengoreksi kembali apa yang kurang baik kita tinggalkan apa yang sudah baik kita istikomakan seperti itu jadi makna dari puasa Arofa itu adalah kita bisa menggabungkan esensi daripada wukuf orang ibadah haji yang di padang Arofa jadi mereka yang wukuf itu teman-teman mereka dalam merenung kemudian berharap doa memperbanyak doa dan itu juga kita lakukan ketika kita berpuasa Arofa di sembilan Dulhijjah teman-teman yang saya hormati kita di puasa Arofa tentu endaknya seperti yang saya katakan tadi tidak hanya menahan dahagat tidak hanya menahan makan menahan hawa nafsu dan lain sebagainya tapi lebih dari itu adalah kita mesti melaksanakan yang namanya evaluasi diri jadi dari itu menjadi tolak ukur kita sukses apa tidaknya kita kita tahu dari hari setelah kita menjalankan puasa Arofa kita tahu apakah kita menjadi pribadi yang baik atau malah sebaliknya kita tetap-tetap saja seperti hari yang sebelumnya tidak ada perubahan maka ini menjadi indikasi atau ciri-ciri sukses berhasilnya kita menjalankan puasa Arofa kalau kita puasa kita berhasil di bulan Arofa di puasa Arofa ini maka mata kita yang semula kita mungkin sedikit banyak kita gunakan untuk yang tidak baik kita gunakan yang baik anggota tubuh kita gunakan tidak baik kita gunakan yang baik dan itu yang diharapkan dari hikmah puasa Arofa nah ketika kita berhasil merasakan puasa Arofa tentunya kita buktikan hal itu dengan perbuatan-perbuatan yang atau dengan amal-amal soleh yang dititai oleh Allah SWT sehingga kita dianggap sukses oleh Allah SWT dalam melaksanakan puasa Arofa melaksanakan meningkatnya kualitas dan kuatintas ibadah kita dan juga kita menjadi pribadi yang baik di today-nya seperti itu dan kita kemudian di hari yang kesepuluhnya kita melambangkan keberhasilan kita itu dengan melafatkan takbir seperti yang dituturkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Faqarah ayat ke 280 yang berbunyi demikian apa yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya semoga puasa kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT mendapati hari Arofa sehingga kita bisa berpuasa Arofa yang dimana disitu memiliki pahala yang sangat luar biasa kita berdoa kepada Allah SWT agar memberikan kita kesempatan di hari itu demikian apa yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf semoga bermanfaat dan semoga juga bisa diamalkan dengan baik untuk teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan materi saya pada hari Jumat yang penuh barokah ini sekian apa yang dapat saya sampaikan apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada yang kurang tepat silahkan menyampaikan itu insyaallah saya akan terima dengan 8 kata terima kasih atas kesempatannya saya kembalikan lagi ke MC terima kasih disampaikan semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian acara yang selanjutnya adalah sesi tanya-jawab atau diskusi kami beri kesempatan kepada tiga penanya pertama bagi yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand atau bagian terkendala jaringan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat zoom terima kasih terima kasih ya baik untuk saudara dispahnya bisa mengaktifkan mikrofonnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikenalkan saya disana saya izin bertanya pada dari ke-8 dan ke-9 itu kan identik dengan adanya puasa perlihatan lalu bagaimana dengan wanita yang sedang berhubungan apakah ada amalan tertentu yang bisa menggantikan gitu terima kasih tadi pertanyaannya tanggal 8 dan ke-9 itu identik dengan puasa tarwiyah dan puasa arofa apakah yang haid itu ada amalan lain sebagai penggantinya tentu banyak ya teman-teman yang bisa kita manfaatkan di hari-hari itu diantaranya kita bisa berdikir diantara dikir mungkin kita bisa dikir itu banyak jadi tidak dikir itu hanya hanya puter-puter tasbih atau kita mengaji dan sebagainya tidak tapi kita bisa membantu orang tua itu juga sama dengan kita dikir kita belajar dan sebagainya itu juga menjadi dikir jadi puasa arofa ini dan puasa tarwiyah ini bagi yang haid tidak diandalkan untuk puasa karena diharapkan juga puasa namun bisa dialokasikan ke amalan-amalan yang lain diantara amalannya mungkin kita bisa jadi yang saya sampaikan bisa berdikir dan juga bisa belajar yang sehingga itu juga disebut dengan amal soleh yang bisa kita kerjakan mungkin itu yang dapat saya sampaikan apakah jelas atau kurang jelas yang saya sampaikan terima kasih Ustaz ada pertanyaan lagi di kolom chat zoom saya bajakan Ustaz dari Saudara Nabila Defti Oktavilani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Nabila Defti izin bertanya saya pernah mendengar ada yang berkata jika kita masih memiliki hutang puasa Ramadan tidak diperbolehkan mengikuti puasa Arofa apakah ini benar Ustaz? mohon jawabannya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh insyaAllah oke untuk masalah puasa Kondo dan puasa Arofa kita pentangkan dulu hukumnya puasa Kondo itu puasa yang wajib kita laksanakan ada pun puasa Arofa ada puasa Sunnah tadi sempat dinyatakan ada yang mengatakan tidak boleh puasa Arofa itu sebagian ulama mengatakan demikian tapi ada sebagian ulama yang menurut saya rojih atau yang menurut saya dengan Dali yang kuat itu masih boleh tapi pandangan saya pribadi dan juga pandangan dan juga saya ini mengutip dari beberapa para ulama itu lebih baik kita melaksanakan Kondo terlebih dahulu daripada kemudian kita melaksanakan puasa Arofa karena Kondo itu teman-teman hukumnya wajib nah wajib itu segera kita tunaikan ada pun yang Sunnah boleh kita tinggalkan boleh kita kerjakan jadi yang menurut saya yang paling tepat adalah kita melaksanakan Kondo terlebih dahulu kemudian tapi ketika ada keinginan yang sangat kuat di dalam jiwa misalnya kita pengen nih puasa Arofa ingin mendapatkan keutamaannya tapi kita terharang dengan adanya hutang kita puasa Kondo maka insya Allah kalau kita niatkan itu dengan kuat atau kita punya azam atau tekat yang sangat kuat maka insya Allah Allah akan memberikan keutamaan itu kepada kita kalau kita memiliki niat yang sangat kuat tapi menurut saya adalah kita tidaknya melaksanakan Kondo terlebih dahulu karena kenapa Kondo itu sifatnya wajib adapun puasa Arofa itu sifatnya Sunnah dan wajib itu mesti kita tunaikan terlebih dahulu sebelum Sunnah seperti itu terima kasih terima kasih bagaimana untuk Saudara Nabila apakah jawaban dari Ustadz Muhammad Rio sudah jelas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik untuk Saudara Muhammad Zidane dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya baik terima kasih perkankan nama saya Muhammad Zidane saya ingin bertanya kan bulan Zulhijjah ini kan merupakan salah satu bulan yang mulia dalam Islam nah apakah amalan amalan dalam 10 hari pertama bulan ini selain berkorban itu apakah memang ibadah haji dan puasa tersebut apakah ada amalan lain yang menjadi pahala yang sama pada bulan ini baik saudara Zidane tadi ditanyakan bahwa apakah ada amalan yang lain selain puasa atau haji yang bisa kita kerjakan tentu banyak teman-teman ada anjuran dari Nabi dalam sebuah hadis jadi di dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah ini bulan yang dimana amal soleh semuanya jadi redaksinya adalah jadi amalan yang soleh di bulan Zulhijjah ini dicintai oleh Allah kita bisa memperbanyak mengagendakan di skedul kita itu baca Quran solat tahajud ataupun kita bisa kemudian bersodakoh merencanakan semuanya dan itu kita atur misalnya tanggal satu ini kita punya menu menu solat kita turunkan semua solat yang ada di syariat kita misalnya kita ada solat duha ada solat hajat ada solat tahajud ada solat rawat dan itu bisa kita turunkan kita menjadi plan yang akan kita kerjakan kita sudah selesai mengerjakan dan itu banyak amalan yang bisa kita manfaatkan diantaranya seperti itu kita membuat jadwal jadwal apa yang aku lakukan amal soleh apa misalnya solat membaca Al-Quran sodakoh dan lain sebagainya jadi tidak terbatas dalam puasa dan haji saja dan atau kurban saja jadi bisa dimanfaatkan di hari-hari hari 10 yang mulia ini yang dicintai oleh Allah SWT ini dengan amalan-amalan yang lainnya seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih Ustaz untuk para peserta apakah ada yang ingin ditanyakan lagi bagi peserta yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat zoom baik ada pertanyaan di kolom chat zoom Ustaz dari saudara Yulia pertanyaannya apabila kita berpuasa dalam berbuka kita ulur namun kita tidak mengetahuinya apakah kita perlu mengganti puasa sehari itu tadi atau apakah sudah terhitung puasa Ustaz terima kasih oke bismillahirrahmanirrahim tadi mohon diulang apa soalnya baik saya ulang pertanyaannya apabila kita berpuasa dalam berbuka kita utur namun kita tidak mengetahuinya apakah kita perlu mengganti puasa sehari itu tadi atau apakah sudah terhitung puasa oke baik terima kasih ketika kita berpuasa kemudian kita ada udur nah kita tanyakan dulu nih udur apa udur syarih apa udur tidak syarih misalnya kita udurnya syarih kita berbagian kita sakit kemudian mendadak sakit apakah kita perlu mengpotoknya atau menggantinya tentu tidak karena ini adalah puasa sunnah bukan puasa bukan puasa wajib kalau puasa wajib tentu kita harus mengantinya namun kalau dalam puasa sunnah insyaallah Allah memberikan pahala kita karena niat kita sudah berpuasa full dari awal nawaitu sumas arafata sunatan lillahi ta'ala misalnya seperti itu kita ucapkan dan itu insyaallah sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila udurnya syarih maka tidak perlu untuk mengganti karena ini adalah puasa sunnah adapun puasa wajib maka wajib untuk mengganti di lain hari sehari itu bulan ramadhan misalnya puasa satu hari itu lagi ada udur ya kita kemudian ganti di hari yang selainnya adapun puasa sunnah lainnya tidak perlu untuk mengganti insyaallah dengan niat dan sudah kita melakukannya itu insyaallah sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala demikian Allah wa ta'ala alam insyaallah terima kasih terima kasih ustad ada satu pertanyaan lagi dari saudara retno wahdhani pertanyaannya assalamualaikum ustad izin bertanya tadi kan jendengan jelaskan bahwa untuk yang memiliki hutang puasa ramadhan sebaiknya dibayarkan terlebih dahulu sebelum melakukan puasa arofa maupun tarwia saya pernah mendengar bahwa jika dapat melaksanakan puasa dengan niat yang utama membayar hutang puasa ramadhan dan juga diniati dengan puasa tarwia ataupun arofa juga apa benar ustad oke tadi pertanyaannya adalah menyangkut tentang niat menggabungkan antara puasa wajib dengan puasa sunnah itu jadi disitu kalau sebenarnya menggabungkan itu menggabungkan wajib dan sunnah itu tidak bisa jadi wajib dengan niatnya juga wajib tidak boleh kemudian niat wajib kemudian digabung juga dengan sunnah jadi misalnya gini saya ingin puasa ramadhan dan puasa ramadhan itu bertepadah dan di hari kamis saya juga ingin sunnah ingin sekalian puasa senen kamis gitu misalnya dan itu tidak boleh ketika niat itu satu misalnya niat itu niat puasa puasa kodok misalnya saya niat puasa kodok bulan ramadhan kemarin saya tidak bisa melakukan karena umur syari maka niatkan itu sebagai puasa wajib dan sebagai puasa kodok dan juga tidak bisa menggabungkan niat misalnya niat puasa tarwiyah digabungkan dengan puasa wajib itu tidak bisa jadi itu tidak dibenarkan dalam syariat ada pun kalau misalnya sudah terbiasa puasa senen kamis sudah terbiasa karena memiliki hutang puasa misalnya kita ingin membayar satu minggu full karena disitu ada senen kamis yang rutinan kita kerjakan maka dalam hadis nabi s.a.w. oleh wassalam dijelaskan bahwasannya orang siapa yang kemudian ada utur safar ada utur mengganti dan sebagainya itu tetap dicatat oleh Allah sebagai amalan rutinan dia asalkan dia rutin kalau tidak rutin maka itu tidak boleh dilakukan atau niatnya dicampur-campur itu tidak boleh itu yang saya dapatkan dari guru saya jadi ketika niat itu tidak boleh kemudian niat wajib dicampur juga dengan senenai demikian yang dapat saya jawab terima kasih Ustadz ada satu pertanyaan lagi apakah diperkenankan boleh insya Allah saya bacakan dari saudara Muhammad Fahrul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin bertanya Ustadz berkaitan dengan berlangsungnya PPKM menurut Ustadz sholat idul adha dan cara penyembelihan hewan kurban yang sesuai bagaimana karena sholat jumat yang hukumnya wajib pun di beberapa daerah banyak yang melarang untuk kemasjid baik Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi untuk menanggapi masa pandemi pada saat ini banyak dijelaskan oleh beberapa ulama yang atau majelis ulama di Indonesia yang mengisaratkan untuk jika kondisi di daerah sesuatu daerah itu sangat krusial dengan wabah maka sendaknya untuk tidak melaksanakan itu dalam masjid seperti itu kan jadi dalam PPKM atau dalam pandemi ini sholat idul adha dan cara penyembelihan kurban itu sebaiknya tidak dihadiri sohibul kurban tidak dihadiri siapa yang kurban ingin melihat ingin berkerumpun di situ jadi tidak jadi ada kaedah usul fiklah diroro waladiro jadi tidak kemudian mencelakai yang lain misalnya kita datang kemudian kita tidak tahu bahwasannya kita ini mungkin positif covid kita datang kemudian kita mempengaruhi samping kita yang menyembelih dan itu tidak dibenarkan jadi yang sesuai dengan apa yang saya dapat dari beberapa cerita atau dari cerama-cerama ustad-ustad yang di Indonesia itu sebaiknya dikerjakan sholat jumat ya sholat jumat mungkin bisa dikerjakan di masjid namun dengan protokol yang sesuai ada pun sangat kalau misalnya dinilai sangat berbahaya untuk berkumpul meskipun dengan berjarak itu sebaiknya dikerjakan di rumah saja insya Allah cukup dengan niat sholat buhur jadi seperti itu insya Allah itu yang dapat saya jawab semoga bisa membangun terima kasih banyak ustad baik telah usai sudah sesi tanya jawab atau diskusi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah kita sebagai manusia tidak lupu dari dosa dan kesalahan sehingga kita sebagai manusia biasa haruslah senantiasa bertaubat kepada Allah dan senantiasa beramal soleh selasa melaksanakan puasa tarwiyah dan puasa arofa selanjutnya dimohon dengan segala hormat kepada ustad Muhammad Rio Armandani untuk membacakan doa sebagai penutup acara Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa az'aina mawfiratik wa ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ith wal fawza bil jannah wal fawza bil jannah wa na'udh bika minan Allahumma inna nas'aluka minal khayri fawq ma narju wa na'udh bika minal sharr fawq ma Allahumma inna Allahumma inna na'udh bika min sakhatik wa bimu'afatik min ukubatik wa bika min kalan usifana an alaika walau harisna antakama atnayta ala nafsik wa salillah humma ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin ya robbal alamin amin amin ya robbal alamin terima kasih disampaikan tiba saatnya kita di penghujung acara sebagai pemandu jalannya acara saya mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi dan perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para peserta diperkenankan meninggalkan room zoom dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat zoom terima kasih terima kasih terima kasih mi terima kasih terima kasih Terima kasih.